Bagaimana menakapi perkataan orang yang mengatakan Jangan merasa paling pintar sendiri Orang yang ngomong seperti ini pasti merasa paling pintar sendiri Merasa paling benar sendiri maksudnya Kalau ada orang berkata ke Antum begini Eh kamu jangan merasa paling benar sendiri ya Antum balikin Kamu ngomong gitu merasa benar gak? Kamu ngomong gitu merasa benar gak? Ya iyalah yaudah belakang kamu juga merasa paling benar Sekarang dimana ada di dunia ini orang yang merasa paling sesat sendiri? Ada gak di dunia ini orang yang merasa paling sesat sendiri? Fir'aun gak merasa dirinya sesat kok? Baca surat gofir Berkata Fir'aun Aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik Dan aku tidak membimbing kalian kecuali ke jalan kebenaran Tuh Fir'aun ngomong gitu pak Fir'aun gak merasa dirinya sesat? Sohaya gak? Iya Saudaraku Perkataan jangan kamu merasa paling benar sendiri itu biasanya diucapkan oleh orang-orang yang lagi linglung Bingung Karena ilmunya kurang kuat Kemudian ketika melihat perselesihan kuat Sementara dia belum punya kemampuan ilmu yang cukup untuk menghadapi perselesihan itu dan memutuskannya Jadilah bingung Di saat bingung itu dia berpikir Udah lah gak usah merasa paling benar sendiri Puyang saya Iya Sekarang mana ada ulama setelah berkata begitu pak Ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh ulama terdahulu Para ulama gak ada yang ngomong begitu Gak ada Ucapan ini pun juga cuma ada di Indonesia doang Iya Karena muncul orang-orang yang ilmunya dangkal Bingung tapi tidak berusaha mencari kebenaran Karena malasnya itu Dan dia pun berada terus di atas kebingungan Namun tidak mencari obatnya Akibatnya seperti itulah pak Ketika kita menyampaikan hadis Dengan pemahaman salafus soleh jelas Dikatakan apa? Jangan merasa paling benar sendiri ya Akhirnya apa? Semua orang yang berbicara tentang kebenaran Jangan merasa paling benar sendiri ya Sehingga akhirnya apa? Dengan ucapan inilah digadikan Dalih untuk menolak kebenaran Akhirnya apa? Pengikut hawa nafsu semakin melenggang Wallah saudaraku sekalian Bayangkan pak Di zaman sekarang kan banyak Orang-orang yang pemahaman hadisnya kan aneh pak Aneh bin Yaleneh Bahwa ayat Quran pahami sendiri Ada khutib jumat bilang begini Yang diterima taubatnya itu Kalau berbuat maksiat dalam keadaan bodoh Kalau tidak bodoh Taubatnya tidak akan diterima sama Allah Dalilnya ayat surat An-Nisa Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah Hanya untuk orang-orang yang mengamalkan keburukan Karena jahalah Karena bodoh Tuh Berarti kalau tidak bodoh Tidak ada taubat Itu diucapkan pak di zaman sekarang itu Ada orang yang memahami begitu Jadi kalau kita berbuat maksiat Dalam kita tahu itu maksiat Walaupun kita taubat seribu kali Tidak diterima sama Allah Berdasarkan ayat itu Ini pemahaman siapa Tidak ada satupun ulama salaf Yang memahami seperti ini Tidak ada satupun ulama tafsir Yang memahami ayat seperti itu Apa yang dimaksud dengan bodoh Dalam ayat itu Ditafsirkan oleh Ibn Abbas Orang yang berbuat maksiat Itu bodoh Baik dia tahu Maupun dia tidak Tahu Bahkan terkadang Kalau dia tahu itu maksiat Dan menjerumuskan ke api neraka Dilakukan juga Bodoh Saya berikan contoh Antum bilang ke teman Itu gelas yang ada Yang tutupnya warna merah Jangan diminum Ada racunnya Eh diminum juga Boleh gak kita ngomong sama dia Bodoh kamu itu Sudah tahu ada racunnya Kok diminum Bodoh gak pak Bodoh Iya Maka Nah lihat pak Orang ini memahami Ayat itu seenaknya Ketika kita luruskan Tahu-tahu dia bilang ke kita Jangan merasa paling benar sendiri Itu yang Gak benar Kok disuruh Jangan merasa paling benar sendiri Kok gimana Akhirnya pak Setiap kali ada orang yang membantah kesesatan Jangan merasa paling benar sendiri Konsekuensinya apa Konsekuensinya sebetulnya Yang diinginkan adalah Kita diam seribu bahasa Sudah gak usah lah Ngeritik orang lagi Orang mau ngomong Ngaco Terserah deh mereka Bodoh amat Sudah kamu jangan merasa Paling benar sendiri Musibah Wallah pak Ini ucapan Konsekuensinya besar pak Akhirnya pak Tidak ada lagi Usaha untuk meluruskan Akidah Ibadah Hanya karena Jangan merasa paling benar Sendiri Kalau Jangan merasa paling benar sendiri Itu dipahami oleh para salafusoleh Mungkin mereka tidak ada yang Bicara tentang ilmu satupun juga Sebab setiap ada orang Bicara tentang ilmu Akan dikatakan Jangan merasa paling benar sendiri Kenusibah Ya Allah nusta'an Ini memang Akhir zaman Ada dua kelompok manusia Yang satu Meyakini Allah Ada dimana-mana Tanpa tempat Tanpa arah Kelompok yang satu lagi Meyakini Allah Bersama yang diatas Arash Kok diperdebatkan Ya ustad Ya Nah Kenapa sih Saudaraku sekalian Karena Masalahnya adalah Kalau kita Perhatikan Keyakinan Salafusoleh Generasi Tiga generasi Yang diutamakan Semua sepakat Bahwa Allah Diatas Arash Bersemayam Ada pun yang Direwetkan Dari Imam Syafi'i Bahwa Allah Ada tanpa tempat Itu tidak ada Sanatnya Kepada Imam Syafi'i Demikian pula Yang direwetkan Dari sebagian Salafusoleh Itu semua Dengan tanpa Sanat Tanpa ada Asal usulnya Dan dibuat-buat Atas nama mereka Dan banyak lagi Ulama yang Menyatakan Adanya Ijma' Di zaman Terdahulu itu Seperti Imam Ishaq bin Rahuyah Atau Rahawaih Ishaq bin Rahawaih Ini pak Ulama Mujtahid Di zamannya Dan beliau Salah satu Ulama yang Mengambil ilmu Dari Imam Syafi'i Apa kata Ishaq bin Rahuyah Ijma'u Ahlil ilm Annallaha Ala arsih Istawa Iya Ijma' Seluruh Ahli ilmu Bahwa Allah Beristiwa Di atas Arash Beristiwa Di atas Arash Iya Salafusoleh Terdahulu Tidak pernah Bertanya Dan tak pernah Memikirkan Dengan pemikiran Sendiri Wah kalau Allah Beristiwa Nanti gini Nanti konsekuensinya Begini 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 Enggak Mereka berkata Allah tidak Serupa Dengan apapun Juga Dan dia Allah Maha mendengar Lagi Maha Melihat Lihat Allah Mata Tidak Serupa Dengan Apapun Juga Dan dia Mendengar Lagi Maha Melihat Berarti Mendengarnya Allah Tidak Serupa Dengan Mendengarnya Apa Melihatnya Allah Tidak Serupa Dengan Melihatnya Apa Makhluk Faham Tidak Sama Dengan Istiwanya Allah Tidak Serupa Dengan Istiwanya Apa Maka Tidak Ada Konsekuensi Kalau Allah Beristiwa Di atas Arash Berarti Allah Butuh Tempat Itu Konsekuensi Karena Kamu Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Kalau Kamu Tidak Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Tidak Perlu Antum Berkata Seperti Itu Antum Akan Berkata Allah Mempunyai Irodah Keinginan Tapi Irodah Allah Tidak Serupa Dengan Irodah Makhluk Allah Berbicara Tapi Berbicaranya Allah Tidak Serupa Dengan Berbicara Allah Sama Dengan Yang Lainnya Allah Beristiwa Tapi Istiwa Allah Tidak Serupa Dengan Istiwa Tidak Ada Konsekuensi Allah Butuh Tempat Butuh Arah Tidak Sama Sekali Itu Sesuatu Yang Diadakan Oleh Mereka Nas Nas Dari Al-Quran Dan Hadis Menunjukkan Bahwa Allah Berada Di Atas Banyak Sekali Allah Allah Berfirman Apakah Kamu Merasa Aman Dari Allah Yang Berada Di Langit Allah Berfirman Ilai Yasa'adul Kalimut Tayyib Wal Amal Salih Yalfa'u Kepada Allah Naik Kalimat Kalimat Yang Tayyib Naik Dan Amalan Salih Itu Diangkat Kepada Allah 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 Berfirman Sesungguhnya Kami Telah Menurunkan Al-Quran Dimana Menurunkan Itu Kemana Dari Atas Ke Bawah Demikian Pula Rasulullah Isra Mi'raj Untuk Bertemu Dengan Allah Kemana Kalau Allah Berada Dimana Mana Ngapain Jauh Jauh Harus Keraif Ketujuh Pak Keicakan Aja Ini dia Abu Hatim Ar-Razi Dan Abu Zura'ah Ar-Razi Ini dua Ulama Yang Luar Piasa Keilmuannya Abu Hatim Ar-Razi Ini Terkenal Ulama Yang Berkeliling Dunia Mencari Ilmu Dan Beliau Gurunya 3000 Beliau Berkata Apa Adraqna Al-ulamai Kami Mendapatkan Seluruh Ulama Di Setiap Negeri Maka Di Antara Keyakinan Mereka Disebutkan Di Antarnya Apa Dan Bahwasanya Allah Bersemayam Di Atas Arash Abu Zura'ah Abu Hatim Ini Sezaman Dengan Imam Bukhari Murid Duadanya Murid Imam Ahmad Bin Hanbal Maka Masya'Allah Beliau Menyatakan Kami Mendapatkan Para Ulama Di Setiap Negeri Ternyata Kami Dapati Keyakinan Mereka Waktu Itu Allah Bersemayam Di Atas Allah Beristiwa Di Atas Arash Ini Sudah Kesepakatan Ijma Sedangkan Ijma Itu Salah Satu Dalil Quran Hadis Ijma Maka Orang Yang Bertabrakan Dengan Ijma Harus Dibantah Harus Ditolak Pendapat Pendapatnya Makanya Kenapa Kita Memperdebatkan Karena Masalahnya Mereka Sudah Bertabrakan Dengan Ijma Ahlul Ilm Pada Waktu Di Zaman Salafus Soleh Terdahulu Tidak Tidak Ada Satupun Riwayat Yang Sahih Yang Dinisbatkan Kepara Sahabat Tabi'in 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 Yang Menyatakan Bahwa Allah Berada Dimana Mana Allah Ada Tanpa Arah Dan Yang Lainnya Itu Semua Sanad Batil Di Adakan Secara Ilmu Hadis Keculik Kalau Anda Memang Tidak Pernah Belajar Ilmu Hadis Bisa Saja Anda Berkata Seperti Itu Terima 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 Terima